Intro Salah satu pahlawan nasional dua zaman asal Luwuraya menjadi inspirasi gender di Kota Makassar. Hal ini pun membuat pemerintah Kota Makassar mengabadikan jasa dan perjuangannya sebagai tokoh perempuan dengan menjadikan namanya terpampang di salah satu ruas jalan di Kota Makassar. Hal ini ditandai dengan pergantian nama Jalan Centrawasi menjadi Jalan Opu Daeng Risaju pada selasa 22 Agustus 2023. Yang dihadiri langsung oleh Bupati Luwu Basmin Matayang dan keluarga besar Opu Daeng Risaju. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantu mengatakan, pentingnya memperkenalkan sejarah Sulawesi khususnya para pejuang dari Sulawesi kepada para generasi muda Makassar yang mana sosok Opu Daeng Risaju merupakan tokoh perempuan yang berjuang di dua zaman, yakni Saman Kebangkitan Indonesia Merdeka dan Reformasi. Setelah ada perjuangan, secara formal kami usulkan ke Wali Kota pada saat kami perhatikan narah kernas untuk diusulkan menjadi Opu Daeng Risaju di jadikan nama Jalan. Alhamdulillah, Wali Kota menanggapi dan memberikan Jalan Centrawasi sebagai tempatnya yang dijadikan nama Jalan Opu Daeng Risaju. Dan tadi saya sampaikan bahwa Jalan Centrawasi adalah Jalan Legenda, namun dalam hal ini lebih melegenda lagi Opu Daeng Risaju. Karena sekarang ini saya sampaikan, komputer saya ini pahlawan wanita, Beket Rojen Gender, kedua, dia pahlawan dua zaman, jaman bangkitan Indonesia Merdeka dengan jaman revolusi. Ini satu-satunya dan kami sendiri sebagai warga leluh raya yang ada di diaspora di Kota Makassar, sangat bangka dan berterima kasih kepada Dhani, sahabat saya terus saya semua di kota. Beliau adalah pahlawan nasional, dua zaman, sedangkan tidak pahlawan nasional saja, banyak yang kita pakai di nama Jalan, apalagi pahlawan nasional. Dan bukan hanya itu, beliau memberi inspirasi, isu gender, perjuangan para wanita, sekarang itu menjadi bahagian yang penting dalam kehidupan kondil. Maka hadirnya Opu Daeng Risaju, Jalan Opu Daeng Risaju, adalah kebahagiaan-kebahagiaan kami, kami bisa ngomong, mengomong sama seluruh negara, bahwa kami punya pahlawan wanita juga. Berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dan juga DPRD Kota Makassar, karena sudah ditempatkannya Opu Daeng Risaju selaku salah satu jalan yang ada di Makassar. Terima kasih. Sebelumnya, pergantian nama ini berawal dari Permintaan Kerukunan Keluarga Luhuraya atau KKLR Sulsel untuk menjadikan nama pahlawan asal Luwu Opu Daeng Risaju sebagai nama jalan di Makassar Desember lalu. Selain nama baru ini, ada pula nama lain yang sudah diresmikan seperti Jalan Andi Jemaah. Terima kasih.